Terima kasih. Selalu kita mempunyai salam orang-orang terbahagia di dunia. Hari ini kita coba simak apa arti bahagia di dalam dunia pelayanan Full Gospel, Fitness Man, Fellowship International. Banyak orang di dunia ini suka sekali membahas tentang kata bahagia. Dan banyak orang juga ingin mendapatkan kebahagiaan. Saat ini coba kita simak apa arti kebahagiaan bagi kita semua. Ada beberapa ungkapan yang ingin saya sampaikan, saya siarikan kepada kita semua. Jika kekayaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Adolf Merkel, orang terkaya di Jerman, tidak akan menabrakkan dirinya kepada kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi yang terkenal di dunia, tidak akan minum atau tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat kita bahagia, tentunya Jay Vargas, Presiden Brazil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marine Monroe, artis cantik dari Amerika, dan Teresa Teng, artis cantik dan serba bisa dari Tiongkok, tidak akan minum alkohol dan obat penenang sampai di overdosis. Jika keceriaan dan kepopuleran bisa membuat orang bahagia, tentunya seorang artis yang serba bisa dan sangat bagus dalam menghibur kita, dan banyak filmnya yang menginspirasi kita, yaitu Robin Williams. Yang baru-baru ini kita dikagetkan, dia bunuh diri dengan cara gantung diri. Kalau dilihat dari beberapa hal yang saya ungkapkan tadi, apa yang membuat orang bahagia sebenarnya? Bagi orang Kristen ternyata bahagia atau tidak, bukan bergantung pada kekayaan, kecantikan, ketenaran, kepopuleran, atau keahlian dia berakting. Akan tetapi satu yang menjadi kebahagiaan orang Kristen, yaitu pada saat dia benar melakukan pilihan dalam hidupnya. Saya memilih dengan benar dan saya bahagia, karena saya memilih melayani full gospel. Karena di full gospel inilah wadah di mana saya bisa belajar, mengembangkan karakter, dan bisa melayani secara nyata di dunia sehari-hari saya. Yang bisa dikatakan ini adalah the experience thing in the words of God. Saya bisa menikmati, mengalami, dan punya pengalaman hidup di dalam firman Tuhan. Lalu coba saya simak ada beberapa hal di dalam pengalaman saya hidup melayani bersama di dalam full gospel. Dan ada tiga hal yang ingin saya sharingkan kepada kita semua. Yang pertama, saya berbahagia dan mungkin kita semua berbahagia apabila hidup kita bisa menghasilkan buah. Filipi 1 ayat 22 mengatakan, bahwa tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Selama saya bergabung di full gospel, saya mengalami bagaimana saya harus menjangkau jiwa-jiwa. Dan buah-buah inilah yang senantiasa membuat saya bahagia apabila saya bisa mendapatkan jiwa untuk saya persembahkan kepada Tuhan demi kemuliaan namanya. Jiwa-jiwa yang dapat adalah dari teman-teman saya, dari saudara-saudara saya yang belum mengenal Kristus, dan saya memperkenalkan dia tentang Kristus. Ya akhirnya mereka mau menerima Kristus sebagai jurus selamat. Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih, anggota dari full gospel dan siapapun yang melihat dari tayangan ini. Jiwa-jiwa ini penting dan harus kita selamatkan. Pada masa-masa akhir jaman ini, masa-masa tuan besar, kita harus berkontribusi yang nyata bagi pelayanan dimanapun kita berada. Hal kedua yang membuat saya bahagia adalah kesungguhan dalam melayani. Kolose 4 ayat 17 mengatakan, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan, kau jalankan dan sepenuhnya. Di full gospel ini, mau tidak mau kita diberi kesempatan, diberi wadah untuk bisa melayani sepenuhnya. Karena kita melayani dengan kapasitas, keberadaan kita, dan dengan seizin Tuhan untuk bisa dengan hati dan dengan penuh pengorbanan. Baik pengorbanan harta kita, waktu, hati, dan harga diri kita juga. Tapi hal ini menjadi baik karena saya merasa bahagia, karena diri saya ditempa dengan model pelayanan seperti ini. Dan hal ketiga yang nyambung dengan apa yang telah saya ungkapkan sebelumnya. Saya bahagia di full gospel karena secara perlahan-lahan dan berkesinambungan, karakter saya dikembangkan dalam pelayanan. Karena di dalam pelayanan ini, kesekan demi kesekan terjadi. Yang membuat karakter saya terbangun dan membuat karakter saya tertransformasi, diubahkan, menjadi serupa dengan Kristus. Satu hal yang menjadi sangat penting dalam dunia pelayanan adalah bagaimana kita bergerak untuk bisa menjadi oneness with Jesus. Menjadi satu kesatuan atau unity dengan Tuhan. Yang akan membuat karakter kita semakin lama seperti Tuhan. Bapak dan Ibu sekalian yang mendengarkan tayang ini. Dulu saya adalah seorang yang sombong, tidak sabat, orang yang pemarah dan pendendam. Tetapi berkat menghadiri kegiatan di full gospel. Dan proses pelayanan di full gospel yang sedemikian terubah dengan perlahan-lahan saya diubahkan. Menjadi orang yang bisa menjadi rendah hati. Belajar menerima kritikan. Bisa menjadi orang yang lebih sabar. Menjadi orang yang lemah lembut. Dan orang yang senantiasa bersyukur. Tanpa harus membandingkan hidup dengan orang lain. Bersyukur dalam segala hal. Itulah senantiasa yang saya pelajari. Dan saya harus belajar. Karena peradaan kami adalah berkat dan karunia Tuhan. Bapak dan Ibu serta saudara seiman. Marilah kita bergabung dalam pelayanan ini. Karena pelayanan ini membuat kita menikmati firman Tuhan. Membuat kita punya kesempatan melayani. Menjangkau jiwa di marketplace. Dimana marketplace adalah tempat pelayanan yang begitu indah. Be strong in the Lord, FTP Man.